Intro Semangat pagi, salam sejahtera, salam planter Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Profesi Planter TV Channel yang membagi bawasan perkebunan dan pertanian Khususnya di bidang persawitan Sahabat Tani, Sahabat Planter Sebelum kita lakukan pemaparannya Gak ada salahnya, Sahabat Tani, Sahabat Planter Yang baru saja menonton channel ini Ataupun yang nyasar, yang kebetulan melihat Gak ada salahnya, Sahabat Tani, Sahabat Planter Saling mendukung, subscribe channel ini Dan tekan tombol loncengnya Supaya bisa mengikuti informasi-informasi Tentang dunia persawitan Sahabat Tani, Sahabat Planter Baik, Sahabat Tani, Sahabat Planter Kali ini kita akan membahas Permintaan ataupun Daripada subscriber yang mana Masih banyak, kurang memahami Bagaimana kita cara mempercepat panen Apa sih pengaruh-pengaruh tanaman Ketika umur tanaman seperti ini Yaitu umur kurang lebih 24 bulan sampai 30 bulan Sahabat Tani, Sahabat Planter Ini kita tanam di tahun 2019 Artinya kalau kita hitung 2020, 2021, dan sekarang Satin 2022 Artinya sudah umur kurang lebih 3 tahun Sahabat Tani, Sahabat Tani, Sahabat Planter Nah, kebanyakan Sahabat Tani, Sahabat Planter Ketika kita melihat tanaman berikut ini Ataupun di belakang saya ini Kok bisa sih Sawit yang ditimbulkan Dia buahnya Homogen, Sahabat Tani, Sahabat Planter Artinya homogen adalah Komidenya sama-sama besar Apa yang menyebabkan tanaman kita Buahnya homogen, Sahabat Tani, Sahabat Planter Salah satunya Selain daripada perawatan Pemupukan Kemudian perawatan dan lain-lainnya Yang faktor paling penting Yang pengaruh terbesar Dalam mempercepat panen Ataupun menumbuhkan buah Yang komidenya sama Ataupun homogen Adalah jenis pekerjaan Kastrasi, Sahabat Tani, Sahabat Planter Ini kadangkala sering terlewat Oleh Sahabat Tani, Sahabat Planter Kenapa demikian? Karena masih disayangkan Nah, bagaimana peraturan untuk Pekerjaan kastrasi, Sahabat Tani, Sahabat Planter Pekerjaan kastrasi Dimulai pada Umur tanaman 12 bulan, Sahabat Tani, Sahabat Planter Perlu diingat ya Umur 12 bulan Pak, umur 1 tahun Ketika kita sudah mau Ini 12 bulan ini adalah Ketika kita 1 tahun setelah tanam Di areal, Sahabat Tani Bukan di pembibitan, Sahabat Tani, Sahabat Planter Ketika 12 bulan Biasanya Tanaman Jenis apapun ya Jenis apapun ya Jenis baik itu Sokpin, Marihat Ataupun PPKS ya Maksudnya Bukan Marihat, PPKS ya Kemudian istilahnya Lonsum, Dampi Dan Costa Rica Itu hampir sama semuanya Yaitu 12 bulan, Sahabat Tani, Sahabat Planter Ketika tanaman kita umur 12 bulan Maka kita wajibkan kastrasi Apa sih pekerjaan kastrasi itu? Kastrasi adalah Pekerjaan yang mana kita fokus utama adalah Membuang bunga dan buah Pada saat umur 12 bulan Tanaman tersebut muncul Terutama Awal adalah bunga Tanaman 12 bulan Biasanya muncul Bunga, Sahabat Planter Nah Pada saat itu Itu harus kita Dodos Dan kita besikan Ya Itu yang pertama Yang kedua Pada saat umur 12 bulan Kadangkala Ini adalah Bunga-bunga dompet Ini harus kita keluarkan Kemudian kembali lagi Setelah umur 12 bulan Kita kembali lagi Untuk Pemotongan buah Ataupun kastrasi Kita lakukan lagi Di umur 14 bulan Umur 14 bulan Umur 14 bulan Itu biasanya sudah mulai Buah kecil Ataupun buah pasir Sahabat Planter Nah Selain daripada kita Membuang buah Ataupun bunga tersebut Kita bersihkan juga Pangkal Ataupun pelepah Bagian bawah sini Sahabat Planter Bawah ini harus kita bersihkan Dan Kita Istilahnya Kita dodos Ataupun yang mana Pelepah kering Pelepah dasar Kalau dibilang Sahabat Planter Nah Kemudian Umur 14 bulan Kita kembali lagi Kastrasi Pada saat Umur 16 bulan Umur 16 bulan Biasanya Tanaman kita Sudah mulai menunjukkan Sudah mulai menunjukkan Buahnya Sudah mulai Sebesar Istilahnya Bola Takro Kalau sahabat tanis Sahabat Planter Sebesar itu Umur 16 bulan Kemudian Setelah umur 16 bulan Kita kembali lagi Kastrasi Pada saat Umur 18 bulan Sahabat tanis Sahabat Planter Umur 18 bulan Kita sudah melakukan Kastrasi Ketika kita Mau Ataupun Berminat Tanaman kita Panen Umur dia 24 Maka Tanaman tersebut Ini kita lihat Kondisi tanamannya Kalau kita semacam ini Bisa kita lakukan Panen Di umur 24 bulan Ketika kita Mau memanen Di umur 24 bulan Maka kita Stop kastrasi Di umur 18 Kenapa demikian Karena proses Daripada bunga Dan buah Itu adalah 6 bulan Sahabat tanis Sahabat Planter Ketika kita Sudah panen Di umur 24 Biasanya Di umur 30 Bulan Akan berbentuk Seperti ini Yaitu Menghasilkan Buah Homogen Kembali lagi Tujuan kastrasi Adalah Membentuk Buah Homogen Itu yang pertama Yang kedua Mempertahankan Komidel Tanaman tersebut Akan Selalu berbuah Di setiap Bulannya Sahabat tanis Blenter Artinya setiap bulannya Bukan tiap bulan ya Tetapi Di setiap koridor 6 bulannya Itu dia langsung Mengularkan Kucupnya Ketika kita sudah panen Maka periode berikutnya Dia akan Menumbuhkan Tunas Buah Baru Nah Itu tujuan Daripada Kastrasi Sahabat tanis Blenter Sering Kali Sahabat tanis Sahabat planter Ini pekerjaan Ini sering Ditinggalkan Dan bahkan Ada yang Tidak melakukan Sama sekali Ini Kadangkala Penyebab Yang kita Kalau kita Tidak lakukan Kastrasi Akibatnya Banyak Kita Terjadi Tanaman Kita Adalah Buahnya Marismius Ataupun Tanaman Yang Tumbuh Yang Buahnya Seringkali Membusuk Sahabat tanis Blenter Biasanya Pada umur 24 bulan Sama sekali Tidak pernah Kastrasi Buah Yang terjadi Adalah Busuk Busuk tersebut Bisa Mengakibatkan Marismius Apa itu Marismius Marismius Adalah Sejenis Jamur Sahabat tanis Blenter Yang mana Kalau tanaman Kita Sudah terkena Marismius Maka Kedepannya Sampai Umur 5 tahun Akan Terjadi Marismius Ataupun Busuk Buah Yang mana Akibatnya Komidil Yang dihasilkan Tidak sebesar Yang kita Lihat Seperti ini Sahabat tanis Sahabat Blenter Rata-rata Nantinya Komidil Yang dihasilkan Adalah Sebesar Bola Pingpong Bahkan Sampai Belum bisa berbuah Sahabat tanis Blenter Kenapa demikian Karena Belum pernah Dilakukan kastrasi Langsung Dilakukan panen Banyak kali Banyak kali Dan sering kali Kita jumpai Sahabat tanis Sahabat plantar Yang kita Di masyarakat Tentunya Baik itu Petani besar Maupun petani kecil Itu sering kali Dilanggar Pekerjaan ini Padahal Proses Utama Pada saat Pembuahan Itulah Kastrasi Namanya Sahabat tanis Blenter Sering Saya tekankan Di sini Dan para Subscriber Dan para Netizen Yang sering kali Komentar di Profesi Blenter ini Ini juga sering Mempertanyakan Artinya apa Mempertanyakan Dalam hal ini Banyak yang Kawan-kawan Banyak yang Tidak melakukannya Mudah-mudahan Dengan Konten kali ini Sahabat tanis Sahabat plantar Bisa memahami Dan bisa Memanfaatkan Dan bagaimana Cara untuk Melakukan kastrasi Sahabat tanis Sahabat plantar Bisa Sahabat tanis Sahabat plantar Kalau kurang lebih jelas Bisa ditanyakan Di komentar Di konten ini Sahabat tanis Blenter Oke Mudah-mudahan Konten yang sikat ini Bermanfaat Sahabat tanis Blenter Salam planter Indonesia Selamat menikmati selamat menikmati